Yo, Halo Kane People, balik lagi nih di channel Musik Kane. Kali ini, Musik Kane kembali membahas tentang musik game yang paling melehoi, amblendoi, top 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 top, yuhuuu lagi. Check this out! Yang pertama, Uncharted 2 Among the Thieves, terbilang memiliki soundtrack yang menarik dibandingkan ketiga serinya. Game yang memadukan Indiana Jones dengan Tomb Raider ini menghadirkan musik yang sesuai dengan tema game yang diusungnya, sehingga membuat kita menjadi lebih terinspirasi dan bersemangat dalam berpetualangan. Yang kedua, soundtrack musik Assassin's Creed 2 digarap oleh Jasper Kidd selaku komposernya. Kombinasi latar belakang dengan musik yang dihasilkan olehnya menjadi suatu perpaduan yang sempurna. Semakin kita mendalami musiknya, semakin dalam suasana Italia arah Renaissance yang kita rasakan mengesankan. Yang ketiga, meskipun sebagian melodi ada yang berasal dari beberapa film Disney terdahulu, namun hampir secara keseluruhan musik di Kingdom Hearts ini diciptakan sendiri khusus untuk gamenya oleh Yoko Shimamura lho. Yoko Shimamura sih gak pake lho. Hasil perpaduannya, mantap peso! Bahkan, salah satu judul musiknya, Hikari, yang dinyanyikan langsung oleh penyanyi profesional asal Jepang, Utada Hikaru, termasuk salah satu yang populer. Pada Agustus 2002 saja, single tersebut sudah terjual hingga 860 ribu kopi di Jepang. Yang keempat, hampir seluruh seri Final Fantasy memiliki soundtrack yang bagus. Tetapi jika harus memilih, musikannya akan menunjuk Final Fantasy VII. Setiap momen atau kejadian yang ada di dalam game ini menghasilkan musik yang sangat mengesankan. Dan bahkan, sampai saat ini pun, jika ada salah satu lagunya yang diputar, pasti kita bisa langsung tahu tuh. Itu soundtrack Final Fantasy VII. Inilah efek dari sebuah game yang terbaik yang pernah dilahirkan Square Enix. Enax! Enux! Yang kelima, game The Legend of Zelda Ocarina of Time. Komposer Koji Kondo berhasil melaksanakan tugasnya dan membangun semua itu dengan sangat baik. Sebuah soundtrack di dalam game harus bisa mencerminkan suasana dan membangun mood serta emosi para gamers yang sedang memainkannya. Dan ditambah musik juga sebagai bagian dari gameplay di sini. Di mana pemain harus menyelesaikan serangkaian tugas dengan cara memainkan lagu di sebuah alat musik tradisional bernama Ocarina. Dan musik dari misi tersebut terdengar lumayan merdu, meski dimainkan dengan beberapa nada aja. Nah, itu dia Kanae People. Lima original soundtrack game yang kalian pernah dengar. Kanae People, yang paling ngebekas di Sanu Badi kalian itu yang mana sih? Komen di bawah ya. Sampai bertemu di musik Kanae selanjutnya. Stay Kanae! Like dan subscribe dulu dong! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax